selamat menikmati keberagaman jenis amal itu lantaran beragam apa yang terjadi pada hati yakni begini sebenarnya kita dalam amal itu yang paling ditejar itu bukanlah sebuah kuantitas bukan seberapa banyak kita begini seberapa banyak kita begitu seberapa banyak kita sholat seberapa banyak kita menghatapkan Al-Quran bukan itunya tapi seberapa benar kita melaksanakan sholat seberapa benar kita membaca Al-Quran atau lebih mendalam lagi seberapa ikhlas kita contoh kita membaca Al-Quran atau meskipun kita tambung beberapa kali tapi bacaannya banyak keliru bahkan kotoknya kotok disana kotok yang parah maka bukan pahala yang kita dapat bahkan dosa kita sholat sholat sampai teringat membanjiri lantai ya kalau benar sholatnya kalau nanti sholatnya salah atau dibuat guyon atau semacamnya itu adalah bukan pahala yang kita dapat bahkan dosa maka yang paling penting dalam amal itu adalah apa yang ada di dalam yaitu kualitasnya atau yang lebih menarik lagi kalau kita bahas mengenai ikhlasnya karena seberapa kalam hikmah berikutnya yaitu al-akwal suratun ko'imah warwahuhuha uju tu siridikra setia amal itu hanya sebagai wadah sebagai wadah sedangkan isinya adalah adanya siridikras di dalamnya yakni contohnya begini kita ingin es campur ya kita menginginkan es campur ya apa gunanya kita punya wadahnya es campur kalau gak ada es campurnya yang paling inti adalah isinya itu sebagaimana amal amal itu yang paling inti adalah isinya apa isinya amal yaitu adalah ikhlas bukan amalnya amal itu hanyalah wadah tapi bukan kita balik oh ya kalau kita gak ikhlas ya kita gak beramal buka dimana kita mau ikhlas ya kalau gak ada amalnya dimana kita mau makan es campur gak ada wadahnya ya tumpah nanti apanya yang ikhlasnya kan begitu jadi ya amal kita harus sediakan terlebih dahulu kemudian ikhlas kita berbanyak wadahnya kita sediakan kemudian kita isi dengan apa yang kita sukai yang paling penting dalam amal dalam segala hal itu adalah kualitas yang ada di dalam kalau hanya kuantitas tapi kualitasnya jelek ya apa gunanya sama seperti wadah tapi gak ada isinya apa yang akan kita manfaatkan itu apa kan begitu yang mungkin dulu sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh